Ada sebuah bangunan baru di kota ini, ukurannya cukup besar, terdiri dari dua lantai, dan lokasinya tepat berada di belakang stasiun. Saat ini gedung ini masih dalam tahap konstruksi dan belum beroperasi, namun demikian sudah menjadi topik hangat pembicaraan warga-warga di sekitar. Konon katanya gedung ini nantinya akan dijadikan sebagai pusat furniture. Mel, kamu tau kan bangunan baru yang ada di belakang stasiun itu? Dengar-dengar bentar lagi mau dibuka loh, nanti pas keren opening kita kesana yuk. Eh tapi itu bangunan apa dulu? Kalau rumah sakit, masa kita kesana? Haru jadi pasien dong. Kalian lagi ngobrolin bangunan baru di belakang stasiun itu ya? Aku denger bangunan itu mau dijadikan toko furniture. Tokonya gede banget ya, pasti lengkap deh. Wow, kalau kalian kesana nenek ikut ya. Sementara itu di supermarket. Ini orang-orang pada kemana ya? Tumen banget supermarket sepi. Huh, kamu belum tau. Orang-orang tuh lagi pada rame bicarain toko furniture baru yang di belakang stasiun itu. Tokonya gede banget. Katanya sih mau buka minggu ini. Tapi kayaknya sampai sekarang masih belum buka deh. Dengar-dengar sih ditunda. Padahal sebelum ada info tentang toko furniture ini, Avatar Wit pernah kasih info tentang akan adanya Bigosmaker, kirain Bigosmaker yang akan muncul duluan. Mungkin nggak sih kalau nantinya dua-duanya muncul bareng? Ya bisa jadi sih. Tapi kalau menurutku emang ada hubungannya deh. Soalnya kalau kita mau dekor rumah yang besar kan mungkin kita butuh banyak furniture tuh. Dan kita nanti bisa beli furniture-nya di toko furniture. Aku suka banget jaket ini. Tapi sayang, di rumah lemariku udah penuh. Pengen beli lemari lagi deh. Tapi di mana ya? Di kota ini aku belum bisa menemukan toko perabotan. Tenang aja. Bentar lagi kan di kota kita mau ada toko furniture. Kamu beli aja lemari pakaian di situ. Atau kamu borong aja semuanya. Oh akhirnya aku nggak bingung lagi naruh baju-bajuku di mana. Rin kenapa ya toko furniture di kota kita sampai saat ini belum juga dibuka? Aku denger sih Avatar World lagi mempersiapkan sesuatu yang besar untuk dirilis. Jadi minggu ini belum ada update dulu. Mungkin minggu depan? Nah itulah kurang lebih teman-teman pembicaraan warga Avatar World tentang toko furniture ini. Apa yang kalian tahu tentang toko furniture di Avatar World ini? Atau mungkin update berikutnya yang akan hadir di Avatar World? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih like buat video ini biar aku bisa bikin konten Avatar World berikutnya. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.